Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayi quranirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab ke-52 Tentang babu Likrina Ilmi Walfut Yafir Masjidi Menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid Kaum muslimin rahimahumullah pada bab kali ini Imam Bukhari mau menjelaskan Apakah menyampaikan ilmu di dalam masjid boleh? Jawabannya bu? Boleh Apakah menyampaikan fatwa di dalam masjid boleh? Jawabannya adalah bu? Boleh Dengan kata lain begini kalau muslimin Masjid itu aslinya kan dia tempat ibadah Tempat sujud Mungkin ada pada pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa masjid itu khusus untuk sujud Masjid itu khusus untuk sholat Tidak boleh untuk yang lain-lainnya Ternyata dengan hadis ini Imam Bukhari itu menyerahkan kepada kita Boleh untuk hal-hal lain seperti Hal-hal berkaitan dengan menuntut ilmu Jadi kalau urusan-urusan ngaji di dalam masjid Boleh Yang dijelaskan pada bab ini Yang lainnya kebetulan di sini tidak dijelaskan Jadi kalau Anda mau mengadakan majelis ilmu di dalam masjid Boleh Mau memberi fatwa di dalam masjid Boleh Kita baca hadisnya Hadis nomor 133 Haddasani Utaibah bin Sa'id Qala haddasana laithu Bin Sa'adin Qala haddasana nafi Mawla abdillah bin Umar Bin al-Khattab Man abdillah bin Umar Anna rajulan kawmah bin masjidi Faqala ya Rasulullah Min aina ta'amuruna anuhillah Faqala Rasulullah s.a.w. Yuhillu ahlul madinati min zil ulaifah Wayuhillu ahlul syam min al-juhfah Wayuhillu ahlul nadidin min kornin Wa qala ibn Umar Wayas'umuna anna rasulullah s.a.w. Qal Wayuhillu ahlul yaman min yalamlam Wa qala ibn Umar yaqul Lam akkohadihi bin rasulullah s.a.w. Nah yang menjadi dalil Imam Bukhari untuk menyeraskan Bahwa menyampaikan ilmu Dan menyampaikan fatwa Di dalam mahjid Tuhwoleh Yaitu sebuah hadis Ketika Rasulullah s.a.w. Berada di mahjid Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri Dan bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Dari arah manakah Anda memerintahkan kami Untuk berikhram Memulai Ihram Yaitu ibadah Haji Atau ibadah Umrah Maka Rasulullah s.a.w. Menjawab Kalau ahli madinah Maka mulai ikhram Dari rilu khulefa Kalau ahli sam Itu memulai ikhram Dari Al-Juhfah Kalau ahli najdin Dari Dari Ornin 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 Manazil Lalu kalau Ahli yaman Itu dari Yalam Sedangkan yang tinggal di daerah-daerah lain Yang tinggal di negara-negara lain Tentu mengikuti Keempat arah tersebut Tapi sesuai yang mana Nah itulah Dalil mengapa Imam Bukhari membuat Satubah Bolehnya Menyampaikan ilmu Atau fatwa di dalam Mahjid Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka Antasami'ul alim Watub alayna Innaka Anta Tawadurrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila Anta Astagfirullah Waduhu Wilai Warah Wa assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh